Meski pergantian tahun baru masih tiga minggu lagi, petugas Satlantas Polresta Besurabaya telah menggelar razia kenal potbrong untuk kendaraan roda 2 di Jalan Raya Wonokromo, Surabaya. Dalam razia itu puluhan sepeda motor diamankan petugas. Belasan anggota kepolisian dari Satlantas Polresta Besurabaya, Kami Suri, melakukan razia sepeda motor di kawasan perempatan Jalan Wonokromo, Surabaya dengan sasaran sepeda motor berkenal potbrong. Satu persatu kendaraan yang berhenti di lampu merah perempatan Jembatan Mayangkara ini disisir oleh petugas kepolisian. Bagi pengendara sepeda motor yang kendaraannya menggunakan kenal potbrong, langsung ditipikan oleh petugas dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotornya. Karena dianggap tidak sesuai peruntukannya, polisi langsung menilang sepeda motor yang menggunakan kenal potbrong. Hanya dalam waktu satu jam, polisi menilang 32 sepeda motor berkenal potbrong yang rata-rata didominasi oleh sepeda motor spot 250cc. Kita tidak mau, ini menjadi suatu kebiasaan ebit masyarakat, sehingga kita tunjukkan bahwa sebenarnya penggunaan kenal pot tersebut tidak sesuai. Ini menghadapi tahun baru atau tidak? Ya, ini juga merupakan upaya untuk menciptakan kondisi aman tertib masyarakat menjelang perayaan malam tahun baru 2018. Selain memberikan surat tilang, polisi juga memberikan peringatan kepada pengendara sepeda motor yang melanggar untuk segera mengembalikan kenal pot standar. Razia kenal pot ini sendiri akan terus dilakukan hingga malam pergantian tahun nanti. Wahyu Pratama, Surabaya